Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Kita lanjutkan kajian kita Bidayatul Mujtahid wa nihayatul muqtasid Sholat Jumu'ah Pasal Kedua Yaitu syurutul jum'ah Syarat-syarat sholat jum'ah Kemarin kita sudah bahas tentang Pembahasan pertama Yaitu waktu sholat jum'ah Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua Yaitu azan Yang Ada ikhtilafnya ya Waktu kemarin juga ada ikhtilafnya Sekarang juga azannya Azan sholat jum'ah Wa'ammal azan Fa'inna jum'hur al-fukoha Ittafaku ala anna waqtahu Hua iza jalasa al-imamu ala al-mimbar Sedangkan azan Jum'hur Jum'hur Fukoha Jum'hur Mayoritas Ahli fikih Fukoha itu ahli fikih Sepakat Bahwasannya waktunya Waktu sholat jum'ah Yaitu ketika imam duduk diatas mimbar Ketika imam duduk diatas mimbar Wakhtalafu hal yu'azzinu baina yadai'l imam mu'azzinun wahidun faqot Aw'aq saru min wahidin Lalu Mayoritas ulama fikih Berbeda pendapat Apakah Mengumandangkan azan di depan imam ini Di hadapan imam ini Satu orang Satu orang mu'azzin Satu orang mu'azzin saja Atau lebih dari satu Yang menjadi mu'azzin Fazahaba ba'duhum ila annahu yu'azzinu baina yadai'l imam mu'azzinun wahidun faqot Maka Ada yang berpendapat Sebagian ahli fikih Bahwasannya Yang mengumandangkan azan Yaitu Satu orang mu'azzin saja Ini satu pendapat ya Nah ketika itu Ketika mu'azzin mengumandangkan azan itulah Sudah diharamkannya jual beli Haram ya Disini Haram jual beli Ketika sudah dikumandangkan azan Kemudian yang lainnya Ada yang berpendapat Yang mengumandangkan azan Dua orang Dua orang saja Dan ada lagi pendapat lain Bahkan sesungguhnya yang mengumandangkan azan itu ada tiga Jadi ada yang bilang satu saja Ada yang bilang dua Ada yang bilang tiga Ini pendapat Itu yang dijadikan perbedaan pendapat Sedangkan yang disepakati tadi hanya Waktunya saja Ulama fikih Sepakat bahwasannya Waktunya mu'azzin mengumandangkan azan Ketika imam duduk di atas Imbar Kalau itu sepakat Kalau kita Imam belum duduk Sudah azan Itu azan Azan Waktunya Azan masuk waktunya Wasabab fiktilafihim Ikhtilaful asar Fizalika Sebab Dalam Ikhtilaf ulama Yaitu Ikhtilaf Hadis-hadis yang ada Terkait hal ini Bukan Pemahamannya Tetapi Ikhtilaf Ada beberapa hadisnya Ada beberapa Hadis Wazalika Annahu Rawa Al-Bukhari Anis Saib Bin Yazid Annahu Kala Kanan Nida'u Yawmal Jumu'ah Iza Jalas Al-Imam Al-Mimbar Ala Ahdi Rasul Allah Sallallahu Al-Alihi Wasallam Wa Abi Bakrin Wa Umar Falamma Kana Zaman Uthman Wa Kathor Anas Zadan Nida'a Thalis Al-Al-Zawra Yaitu Bahwasannya Diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukhari Dari Saib Bin Yazid Bahwasannya Ia berkata Dulu Azan Di hari Jum'at Itu Ketika Imam Duduk Di atas Mimbar Di zaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan di zaman Abu Bakar Dan di zaman Umar Jadi di zaman Rasulullah Di zaman Abu Bakar Setelah Abu Bakar Zaman Umar Itu Azan Itu dimulai Waktu Imam Duduk Di atas Mimbar Itu ya Sampai sini ya Kemudian Falam Makana Zaman Usman Kemudian Ketika Masuk Di zamannya Usman Khalifah Umar Sudah Wafat Digantikan Usman Kasuran Nasu Zadan Nida Asalis Al-Zawra Manusia Yang masuk Islam Makin Bertambah Makin Banyak Maka Ditambahlah Azan Azan Ketiga Di atas Menara Menara Pasar Az-Zawra Jadi Di pasar pun Dijadikan Ada disitu Yang Berkumandang Azan Bahkan disini Redaksinya langsung Tiga Bukan dua Langsung tiga Nanti tiga ini Maksudnya apa Akan kita lanjutkan Nanti Jadi ditambah Di zaman Usman Masih sama Yang tadi Orangnya As-Saib Bin Yazid Diriwayatkan Juga Darinya Tidak Tidak ada Tidak ada Azan Di hari Jumat Di zaman Rasulullah S.A.W. Kecuali Satu kali Satu orang Muazzin Kecuali Satu kali Di zaman Rasulullah S.A.W. Berarti Redaksinya sama Gak dengan Yang sebelumnya Di zaman Rasulullah Sama Atau beda Sama Kan yang Tadi juga Yang pertama Kanan Nida Yaumal Jum'ah Iza Jalasal Imam Ala Al-Mimbar Ala Ahdi Rasulullah Di zaman Rasulullah Sama Masih Satu Tapi Masuk Tidaknya Di zaman Usman Di zaman Rasulullah Abu Bakar Umar Satu Tapi di zaman Usman Tiga Dikatakan Tiga Tapi nanti Maksud Tiga Itu apa Nanti kita Lihat Waruwiya Aydan An Sa'id Ibn Musayyab An Sa'id Ibn Musayyab Ingat Nggak Nama Ini Sa'id Bin Musayyab Al Musayyab Seperti Jabir Al Jo'fi Ya itu Seorang Tabi'in Sa'id Bin Al Musayyab Maka Nanti Kalau Kita Nemuin Hadis Lagi Ada Yang Nama Terakhir Sebelum Isi Hadis Sa'id Bin Al Musayyab Itu Adalah Tabi'in Artinya Hadis Tersebut Apa Kalau Tabi'in Kemarin Kita sudah Pelajari Hadis Mur Mursal Yang Mengatakan Terakhir Adalah Orang Golongan Dari Tabi'in Bukan Dari Sahabat Seharusnya Sahabat Tapi Tabi'in Harusnya Tabi'in Tersebut Bilang Saya Dari Sahabat Namanya Ini Tapi Ini Yang Bicara Adalah Tabi'in Apa Yang Diriwayatkan Dari Sa'id Bin Al Musayyab Bahwasannya Dulu Azan Di Hari Jum'at Itu Di Zaman Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Abu Bakar Dan Umar Itu Azannya Satu Ketika Yaitu Ketika Imam Sudah Keluar Artinya Imam Sudah Menuju Masjid Falam Makana Zaman Usman Maka Lalu Ketika Masuk Di Zaman Usman Menjadi Khalifah Dan Manusia Yang Memeluk Islam Sudah Banyak Maka Ditambahkan Azan Azan Pertama Ditambahkannya Azan Yang Pertama Bukan Azan Kedua Atau Ketiganya Azan Yang Pertamanya Yaitu Di Awal Supaya Orang Orang Bersegera Bersiap Untuk Jum'at Artinya Berarti Imam Belum Duduk Di Atas Mimbar Ini Untuk Persiapan Itu Dari Riwayat Sa'id Bin Al-Musai Nah Meskipun Hadis ini Mursal Ini hadisnya Mursal Bukan dari Sahabat Bukan disebutkan Dari sahabat Dari Rasulullah Tapi Bisa disebut Sohih Sohih Mursal Sohih Sohih Do'ib Hasan Itu Dilihat Dari Kualitas Orang Yang Meriwayatkan Orang Orang Yang Meriwayatkan Itu Dia Selalu Jujur Tidak Pernah Didengar Dia Dusta Dia Tidak Pernah Disebut Main-main Dia Tidak Lemah Hafalannya Dia Tidak Tidak Ada Cacatnya Tidak Pernah Berseberangan Dengan Apa Yang Hak Itu Maka Kalau Itu Terpenuhi Disebut Sohih Tapi Kalau Di Dalam Sanatnya Tidak Ada Sahabat Mursal Mursal Bisa Jadi Memang Dia Meriwayatkan Cuma Tidak Menyebut Sahabat Sebenarnya Dia Mendengar Dari Sahabat Tapi Dia Tidak Menyebut Nama Sahabat Bisa Jadi Seperti Itu Jadi Mursal Belum Tentu Do'ib Ya Seperti Itulah Tidak Menulis Referensi Tapi Sebenarnya Dia Tau Ngambil Dari Buku Tapi Dia Tidak Menuh Itu Saja Tapi Artinya Juga Mengurangi Mengurangi Kualitas Kepercayaan Orang Tapi Belum Tentu Do'ib Hanya Hanya Saja Mursal Kalau Ada Riwayat Lain Yang Persis Dengan Itu Kan Tadi Ada Dari Al-Bukhari Persis Ketika Di Zaman Usman Baru Ditambah Berarti Sohih Ada Penguat Dari Hadis Sohih Lain Warwa Ibnu Habib Ada Riwayat Lagi Dari Ibnu Habib Ini Yang Keempat Hadis Yang Keempat Annal Muazzinin Kanu Yawmal Jumu'ah Ala Ahdi Rasul Allah Salasah Bahwasannya Muazzin Di Hari Jumat Itu Di Zaman Rasulullah Muazzin Di Zaman Rasulullah Itu Ada Tiga Ini Berseberangan Tidak Ini Berseberangan Kalau yang Tadi Tiga Riwayat Di Awal Menyebutkan Di Zaman Rasulullah Abu Bakar Osman Hanya Satu Ada Tiga Itu Ketika Di Zaman Osman Tapi Ini Ibnu Habib Meriwayatkan Bahwasannya Muazzin Di Zaman Rasulullah Ada Tiga Maka Ini Berseberangan Di Zaman Rasulullah Sudah disebutin Tiga Maka Ada Golongan Yang Memakai pendapat Dari Zohirnya Hadis Yang Direwayatkan Oleh Imam Al-Bukhari Ada Yang Mengambil Dari Imam Al-Bukhari Kembali Lagi Kemarin Yang Apa Sebenarnya Perbedaan Mazhab Empat Mazhab Imam Mazhab Dengan Imam Hadis Ini Zahabah Kaumun Ila Zohiri Marwahul Bukhari Zaman Itu Ulama Nggak Melihat Pendapat Bukhari Belum Ada Cuma Ini Di Bahasa Kita Yang Baru Ada Sekarang Ini Kita Melihat Ulama Ulama Tersebut Ada Yang Memakai Hadis Yang Direwayatkan Bukhari Maksudnya Sesuai Dengan Yang Direwayatkan Bukhari Padahal Di Zaman Empat Mazhab Itu Imam Al-Bukhari Belum Ada Atau Sudah Ada Cuma Masih Anak Anak Masih Kecil Di Zaman Imam Hambali Dan Imam Shafi'i Kemudian Ada Yang Berpendapat Dari Hadis Hadis Tadi Ada Yang Berpendapat Hari Jumat Itu Muazzin Dua Ada Yang Berpendapat Lagi Bahwasannya Muazzin Itu Satu Mereka Mengatakan Sebenarnya Makna Atau Arti Dari Perkataan Ketika Zaman Usman Manusia Yang Memeluk Islam Banyak Bertambah Maka Ditambah Azan Ketiga Itu Maksud Azan Yang Keduanya Itu Yang Mana Kan Kok Tiga Azan Keduanya Yang Mana Azan Keduanya Yang Dimaksud Waktu Ikomah Jadi Waktu Komat Itu Azan Keduanya Jadi Sebelum Ditambah Azan Ketiga Zaman Usman Disebut Azan Pertama Ketika Imam Duduk Itu Azan Pertama Azan Atau Nidak Waktu Untuk Berdiri Sholat Itu Azan Kedua Itu Dulu Disebutnya Begitu Nah Azan Ketiga Itu Justru Di Awalnya Persiapan Orang Berangkat Itu Disebut Azan Ketiga Maksudnya Urutan Lahirnya Azan Tersebut Kalau Posisinya Ya Pasti Pertama Sebelum Orang Berangkat Kedua Ketika Imam Duduk Ketiga Ketika Ikomah Tapi Kemunculannya Disebut Yang Ketiga Itu Jadi Azan Keduanya Yaitu Yang Ikomah Wa Akhaza Akharun Bimarwahu Ibnu Habib Dan Ada Juga Yang Mengambil Pendapat Dari Hadisnya Ibnu Habib Wa Hadisu Ibnu Habib Indah Ahlil Hadis Do'ifah Walasi Yama Fima Infarud Abihi Tetapi Hadis Hadis Dari Ibnu Habib Tadi Menurut Ulama Ahli Hadis Itu Lemah Karena Tadi Bertentangan Bertentangan Apalagi Yang Diriwayatkan Oleh Ibnu Habib Ini Sendirian Dia Sendiri Gak ada Pendapat Lain Berseberangan Yang lain Lain Mengatakan Di zaman Rasulullah Muazzin Satu Tapi Di Riwayat Ibnu Habib Mengatakan Di zaman Rasulullah Tiga Ini Berseberangan Maka Didoifkan Dilemahkan Oleh Ulama Hadis Sampai Sini Pembahasan Tentang Apa tadi Azan Jadi Ada bermacam-macam Seperti itu Karena Pertambahan Orang yang Memeluk Agama Islam Sehingga Orang yang Mau berangkat Jumu'ah itu Kalau tidak Dikasih azan Di awal Untuk Berangkat Itu Bisa banyak Yang terlambat Bisa banyak Yang terlambat Sekarang aja Udah banyak Yang terlambat Imam sudah Mau sholat Baru Ada yang Lari-larian Mengejar Supaya Tidak Ketinggalan Sholat Apalagi Kalau tidak Ada azan Yang pertama Itu Dan juga Azan Jangan Kita Sampai Bilang Bid'ah Bid'ah Bersegera Untuk Jum'at Dan itu Belum Masuk Waktu Jum'at Tapi Sudah Diazankan Di zaman Usman Supaya Mereka Udah Prepare Udah Siap-siap Menuju Sholat Jum'at Nanti Intinya Waktu Masuknya Jum'at Ketika Imam sudah Duduk Di atas Mimbar Itu Azan Yang itu Intinya Itu saja Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi